Pasang eyelash extension, lemnya ditaruh di cidat Ya, majarin itu ya, siapa ya? Eyelash extension, lemnya ditaruh di cidat Naruhnya cuma ditempelin apa tadi tuh? Selanjutnya kertas terus taruh di atasnya gitu ya Astaga Mbak, langkahmu itu lho sudah salah Gimana hasilnya? Lem eyelash extension itu, mbak Taruh di ring kayak gini Ring eyelash extension, murah kok Beliau Cuma 500 rupiah, 500 perak Astaga Kayak gini lho Jadi kalau eyelash extension Lemnya itu taruh ring kayak gini lho Kelihatan nggak? Nah, taruh di sini Taruh di ring kayak gini Taruh di cincinnya kayak gini Nah, gitu ya Jadi bukan ditaruh di cidat kayak gitu Taruh di sini Taruh di lemnya Ini cuma 500 perak Cuma 500 rupiah Ya, di toko-toko yang penjual Elash extension pasti banyak Pasti kamu dapet Begitu ya Jadi nggak ditaruh di cidat kayak gitu Meskipun kamu masih belajar Atau meskipun Ngerjainnya di model Tapi nggak kayak gitu caranya saya Ya Meskipun Masih belajar Meskipun ngerjain di model Ngerjainnya yang benar Ya, jangan asal kayak gitu Kamu Ngerjainnya aja Di awal sudah asal kayak gitu Taruh lennya di cidat Apalagi ngerjain di customer lain-lainnya nanti Ya kan? Kayak gitu ya Ya, gini nih Bikin customer yang pengen cantik Pengen elash extension itu Jadi takut Iya kan? Takut kan? Kalian kalau pengen elash extension Lihat kayak gitu Tadi takut nggak? Ayo jujur ya Takut kan? Takut lah Pasti takut Ngerjainnya kayak gitu Otomatis kalian kan Mau elash mikir ya Kok lennya ditaruh di situ ya? Terus lihat hasilnya elashnya tadi Udah hasilnya kayak gitu Lennya taruh di cidat Aduh Ya gini nih Bikin customer pengen kesalahan Pengen elash extension Pengen cantik Jadi ragu Ya kan? Jadi maju mundur loh Ya kan? Ya kejadian Di tempatku ya Customer pengen elash itu takut Takutnya apa? Dia trauma Karena di tempat sebelumnya Ya gitu tadi asal ngerjainnya Gitu loh ya Jadi kalau belum bisa Belum paham Coba belajar lagi ya Kursus lagi lah Sekarang kursus itu Harganya Gila Murah-murah kok ya Belajar lagi Gila 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 Gila